Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sultan Agung Hanya Krakusuma atau Raden Mas Rangsang merupakan Sultan Mataram Islam yang berkuasa tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi Pada masanya Islamisasi dilakukan dengan sangat masif Sultan Agung selain dikenal sebagai Sultan yang gemar melakukan ekspansi wilayah juga dikenal sebagai Raja yang solih Bahkan ciri ini terlihat dari tata cara dalam berbusana yang ia kenakan Pada masa itu sosok bangsawan muslim yang taat identik dengan busana batik nyansa putih biru Tidak hanya itu, pada bagian kepala terdapat kopiah yang berwarna putih yang terbuat dari kain linen Makaian yang dikenakan Sultan Agung terbuat dari kain dalam negeri berbatik putih biru Sultan juga menggunakan kopiah dari kain linen yang dipastikan adalah kuluk putih yang sejak masuknya agama Islam dikenakan oleh mereka yang taat beribadah Ukapka Subroto dalam negara Islam di Jawa 1500 hingga 1700 Hal senada juga terhadap para prajurit Kesultanan Mataram Islam Pada tahun 1630-an, para prajurit Mataram terkenal dengan tata busana dan penampilannya yang bersih dan rapi Pada tahun 1630 Masehi, para prajurit Mataram dapat dikenali dengan ciri khas mereka yang berambut pendek dan memakai kuluk atau kopiah putih fitur Kasubroto Sultan Agung memiliki kebiasaan melaksanakan sholat lima waktu di Masjid Gede Ia pun selalu mewajibkan para pembesar kerajaan untuk berjamaah bersamanya Sultan Agung secara teratur pergi ke masjid dan para pembesar istana diharuskan mengikutinya, jelas Kasubroto Bahkan, setiap hari Jumat pagi, para pembesar Kesultanan Mataram Islam harus datang ke Masjid Gede Hendrik de Henn dalam tulisannya tentang perjalanannya sebagai utusan pada tahun 1622 Menyatakan bahwa para pembesar Mataram tiap hari Jumat pagi harus hadir ketika raja pergi ke masjid Terang Kasubroto Sultan juga mewajibkan kepada para tahanan laki-laki di Kesultanan Mataram Islam untuk melakukan hitan Ia tidak segan-segan memberikan hukuman bagi siapa saja yang menolak di hitan Sultan dikenal dengan sangat giat mengisiarkan Islam dengan menggunakan strategi kebudayaan Hal ini terlihat dari tradisi grebek sekaten yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun Yaitu grebek mulut, grebek pasa atau syawal dan grebek besar Selain praktik grebek, Sultan juga melakukan islamisasi kalender Sultan Agung berhasil menyusun sistem kalender baru yang diberlakukan di seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam Islamisasi kalender ini dilakukan terhadap kalender Jawa yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu Hal ini terlihat dari penamaan bulan Safar menjadi Safar, Rajab menjadi Rejib, Muharram menjadi Surah, lalu Ramadan menjadi Pasah Selain itu, dalam hal penamaan hari juga terdapat istilah-istilah baru yang dikenalkan oleh Sultan Misalnya, hari-hari pasaran, pon, wage, kliwon, pahing, dan legi Sistem ini diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1633 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1043 atau 1 Surah 1555 Tahun Jawa Utur Kasubroto Sultan Agung tidak hanya berperan pada perluasan serambi Masjid Gede Matara atau Masjid Kota Gede Ia juga memperluas siar Islam hingga ke pelosok desa-desa Baik itu bangunan masjidnya maupun para ulamanya Dilansir dari Julnar Sutudi, Milah edisi volume 19, nomor 2 Februari 2020 Disebutkan, jika Sultan Agung memberikan perhatian serius terhadap dakwah Islam Masjid Gede menjadi masjid Hindu dari semua masjid di Kesultanan Mataram Islam Sultan mengangkat seorang penghulu atau kodli untuk mengerusi masalah keagamaan Berbagai persoalan baik yang bersifat ibadah, muamalah, atau munakaha Di bawah wewenang seorang penghulu Penghulu kerajaan ini dibantu oleh 40 staff orang pegawai Sementara di tingkat kewedanan, dipimpin seorang naib yang dibantu oleh 11 orang pegawai Selanjutnya pada tingkatan desa, setiap masjid dipimpin oleh seorang mudi Sama halnya dengan seorang penghulu dan seorang naib Seorang mudi juga dibantu oleh sejumlah pegawai sebanyak 4 orang Sultan Agung juga mengadakan tempat khusus untuk keperluan syiar dan pengajian Setiap tempat ngaji dipimpin oleh Kiai Anom dan Kiai Sepu Sosok Kiai Anom dan Kiai Sepu menjadi ujung tombak dakwah Islam di pelosok besa Berbagai kegiatan pengajaran Islam dilakukan Rakyat mendapatkan materi berupa baca tulis huruf hijaiyah, Al-Quran, berjanji, pokok-pokok dan dasar-dasar ilmu agama Islam Seperti tata cara beribadah, akidah, rukun Islam, fikih, tafsir, hadis ilmu kalam, tasawuf, nahusorom, falak Hingga kitab-kitab klasik seperti Matan Tokri, Bidayatul Hidayah, dan yang lainnya Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar